Sudah beberapa kali saya menerima kata divine appointment ditaruh oleh roh kudus di dalam batin saya. Ketika saya mendoakan hal tersebut lebih lagi, Tuhan mengingatkan kepada saya kisah tentang bagaimana Saul bertemu dengan Samuel dan pada akhirnya diurabi menjadi raja. Anda dapat membaca itu di dalam kitab 1 Samuel fasal 9 dan fasal 10. Lalu kisah Daud yang diperintah oleh ayahnya untuk mencari tahu berita tentang kakak-kakaknya dan berakhir dengan menaklukkan Goliat di medan perang dalam 1 Samuel fasal yang ke-17. Melalui dua bagian kisah Alkitab tersebut, Tuhan membuka pengertian saya. Yang pertama, divine appointment dapat terjadi pada siapa saja dan siapapun yang mengalaminya akan mendapati bagaimana sejarah kehidupannya akan berubah secara drastis dan dramatis. Melalui divine appointment yang Saul alami dengan Samuel, kehidupannya berubah total. Ia menerima berbagai peneguhan dari nubuatan yang Samuel sampaikan kepadanya. Bahkan roh Tuhan turun atas hidupnya secara sedemikian rupa, sehingga ia berubah menjadi orang yang berbeda. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dan 1 Samuel 10 ayat yang ke-10. Daud pun sama sekali tidak pernah bermimpi akan menghadapi Goliat dalam pertarungan satu lawan satu yang mematikan itu. Dia hanyalah mengikuti perintah ayahnya. Tapi dari langkah ketaatan sederhana yang Daud lakukan, sejarah hidupnya jadi berubah secara drastis. Dari seorang penggembala yang tidak dikenal, Daud segera menjadi figur nasional karena mampu mengalahkan Goliat yang sudah selama 40 hari dan 40 malam mengintimidasi seluruh pasukan Israel. Yang kedua, meski divine appointment adalah merupakan rekayasa mutlak dari tangan Tuhan, Tapi dibutuhkan persiapan dan keakuratan hidup dari orang yang bersangkutan. Istilah bahasa Inggrisnya adalah, Preparation will meet with the opportunity, and those who have prepared themselves will have the benefit out of it. Persiapan akan dipertemukan oleh Tuhan dengan kesempatan. Dan setiap orang yang sudah mempersiapkan dirinya akan menikmati manfaat dari kesempatan yang ada. Inilah indikasi rohani yang roh kudus taruh dalam batin saya. Dia berkata, Teruslah mendesak masuk dalam hadiratku, hingga engkau menerima arahan, tuntunan rohku untuk engkau bisa memaksimalkan hidupmu. Aku memang merancangkan masa depan yang kilang kemilan dan penuh pengharapan bagimu. Itu sebabnya, aku mau engkau mengejar arahan dan tuntunan rohku, hingga engkau akan menikmati pekerjanya kuasa anugerahku di dalam kehidupanmu. Aku mau menanamkan berbagai potensi dan kemampuan yang kau butuhkan untuk menyongsong masa depan yang aku sudah persiapkan bagimu. Dan Tuhan berkata lebih lanjut, Inilah saatnya untuk engkau mempersiapkan dirimu guna memasuki jenis kehidupan sehari-hari yang berbeda di masa depan nanti. Engkau akan aku bawa untuk memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki kemampuan yang baru, dan melangkah menjalani hari-harimu di dalam anugerah dan perkenananku. Tuhan berkata lebih lanjut, Akulah yang akan men-setting situasi, peristiwa, dan keadaan dalam hidupmu. Aku juga yang akan membawa engkau untuk bertemu dengan orang-orang yang aku tetapkan, untuk ikut memainkan peran penting atas kehidupanmu di masa depan. Mulailah mendoakan untuk terjadinya divine appointment dalam kehidupanmu. Ingat, di saat kita berdoa dengan bahasa roh, roh kudu sedang ikut bersyafaat bagi kita di hadapan Allah, guna memastikan Allah bekerja, memanfaatkan situasi, peristiwa, yang adalah merupakan hasil dari doa-doa kita, untuk dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih telah menonton!